Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah merampungkan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Menko Polhukam Mahfud MD meminta publik mempercayakan putusan etik Hakim MK ke Majelis Kehormatan MK. Mahfud mendukung Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki untuk memutus dugaan pelanggaran etik Hakim MK dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi. Terkait apapun putusan MK-MK, apakah menganulir putusan MK sebelumnya, Mahfud minta publik menunggu hasil putusan MK-MK. Sejumlah Hakim MK dilaporkan atas dugaan melanggar etik atas putusan uji perkara syarat usia minimal peserta Pilpres. Saya mendukung Pak Jimli dan para akademisi serta pecinta konstitusi dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita. Agar demokrasinya itu sehat. Ya tunggu putusan Pak Jimli Asidiki sebagai MK-MK, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Tunggu saja kita percayakan dalam sehari dua hari ini. Mungkin hari selasa, paling lambat selasa. Tapi tidak bisa terlalu surda untuk putusan tersebut. Nanti nunggu Pak Jimli dulu, tak boleh berpendapat.